Hai bagi buruk kawan telemotor semua kali ini ada motor Mio J dan motor Mio J ini kendalanya adalah nyendat-nyendat nggak mau jalan ya bila jadi motor ini nyendat-nyendat bagaimana nyendat-nyendatnya kita cek saja ya Nah kita lihat nyendat-nyendatnya siapa oke kalau staternya enak ya bro ya enggak mau jalan tuh gas gude gas gude baru mau jalan nah udah nyedat-nyedat nah udah nyedat-nyedat ya hai 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 oke Hai enggak mau jalan nah sekarang kita cek saja mulai dari busi atau cangkloknya ya cangkloknya kita cek selanjutnya kita ke area injeksi dan kita cek juga untuk tekanan hulpum Hai kalau tekan hulpum bagus biasanya pempesnya ya boleh kita bongkar saja dulu Hai nanti lanjut ke pengecekan euro ini kita bongkar saja dulu untuk pengecekan busi langsung kita ganti baru aja ya banyak kita langsungkan ke busi ya nah oke kita langsungkan kita cek sekarang kita cek ya kita cek berikut atau tidak nah kita cek nah masih berikut dulu masih berikut oke masih berikutnya kita bongkar untuk joknya ya kita bongkar joknya kita cek tekanan oke bro sudah kita bongkar sekarang kita cek untuk tekanan ya untuk tekanan full pumpnya udah berapa nah tekanan full pumpnya cuma ada 20 ya bro ya tekanan full pumpnya cuma ada 20 berarti di sini oke kendalanya adalah terletak pada full pumpnya ya dan kita kita ganti rotaknya ya ganti rotaknya oke sekarang kita bongkar untuk tangki nya dan kita kita ganti rotaknya ya bro ya kita bongkar gunakan kunci L4 ini ya bro ya oke kita lepas gunakan kunci L4 ya ini ya 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 lepas kita lepas dulu untuk filternya atau pampasnya pampasnya kita lepas dulu ini kita tekan dua-duanya kita tekan kita tarik ya kita congkai bisa kita lepas kita bongkar kita cari tempat yang aman dulu oke sekarang kita bongkar ini untuk pelampungnya kita lepas dulu aja kita tekan ya ini lepasnya oke kita cabut disini ada pengunci kita tekan penguncinya terus kita dorong nah oke kalau sudah perhatikan ini untuk untuk apa kabelnya ya untuk kabelnya yang sini merah terus kuning terus putih ya bro merah kuning putih oke ini penutupnya kita lepas dulu kita congkai dari sini penutup rotaknya nah ada dua satunya lagi tiga nah sini ya empatnya nah kita congkai tiga ya untuk penguncinya nah oke kalau sudah ini kita lepas dulu nah soket kabelnya nah oke sudah kita ambil nah nah ini sudah gantian ya ini juga sudah gantian oke sekarang kita ganti yang baru disini ada sil jangan lupa kita ganti yang baru oke ganti yang baru silnya 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 disini ya bro ini sil o-ring kita pasang nah tepat ini tepat di lubang sini ya nah oke kita masukkan nah oke ceklak itu sudah masuk tinggal kita pasang kabel-kabelnya yang putih paling pinggir terus yang kuning terus yang kuning lanjut yang merah oke oke udah terpasang semua ya oke akan kita tinggal pasang pelampungnya nah nampung kita pasang ya kita masukkan begini aja cetuk gitu ya nah udah kita pasang kabel nah nah yang soket yang besar taruh yang besar yang kecil taruh yang kecil eh nggak bakal keliru oke udah tinggal kita pasang pempesnya kita pasang pempes untuk pempes nggak ada sil atau orangnya ya langsung tinggal dikatakan saja ini ceklup udah oke lanjutnya kita pasang oke kita pasang nah ini posisinya disini ya bro ini posisinya disini nah ini oke sekarang kita tinggal pasang oke sekarang kita tinggal pasang tekanan oke selanjutnya kita tes untuk tekanan ya bro kita tes untuk tekanannya berapa oke sekarang nah kita tes tekanan kita kontak nah nah sampai 40 ya bro ya tekanannya nah oke tekanan sampai 40 nah 40 lebih ya tekanannya oke kita tes oke 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 tekanannya oke 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 tanpa merebut merebut lagi dan langsung terbang ya bro ya oke sekarang kita tinggal balikin nanti tes tadi sambil jalan ya kita balikin semua nanti tes tadi sambil jalan oke oke bro sekarang kita tes untuk jalan ya kita tes berjalan tes jalan oke sekarang kita tes jalan ya bro ya oke sekarang kita tes jalan aman bro oke jadi tidak nyedal-nyedal lagi ya bro ya tidak nyedal-nyedal lagi oke mantap jadi kendalanya adalah pada rotak yang udah lemah oke terima kasih atas kunjungannya buka video ini bermanfaat oleh kawan-kawan cekromotor semua simak terus video-video dari cekromotor selanjutnya bye bye oke bermanfaat oleh kawan-kawan jalan ya